Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Dapodic tahun 2021 Sebelum kawan-kawan mendownload dan menginstall aplikasi Dapodic 2021 Maka langkah baiknya kawan-kawan melihat dulu kapasitas laptop atau komputer yang digunakan Kalau kita baca peraturannya Panduan dari aplikasi Dapodic Spesifikasi komputer atau laptop yang digunakan itu harus seperti ini Lantas bagaimana kalau kita ingin melihat spesifikasi laptop atau komputer yang kita gunakan Sudah sesuai atau belum dengan ketentuan ini Maka langkahnya adalah silakan buka explorer Kemudian di disk PC Kita klik kanan disk PC Kemudian klik properties Nah maka disini akan ditampilkan laptop atau komputer yang kita gunakan Nah disini kita bisa melihat windowsnya sudah windows 10 Kemudian prosesornya itu sudah core i3 Kemudian kita lihat memori yang disini sudah 4GB Jadi spek ini sudah sesuai dengan ketentuan dari peraturan ataupun panduan aplikasi Dapodic 2021 Nah kalau kawan-kawan sudah mengetahui spek dari laptop atau komputer yang digunakan Maka ini kita tutup saja Kita tutup juga peraturan ini Dan tampilan ini juga kita tutup Maka langkah selanjutnya silakan kawan-kawan tutup semua antivirus Ataupun bisa juga di uninstall antivirusnya Kebetulan disini saya tidak menggunakan antivirus ya Sehingga saya tidak perlu menutup antivirus Jadi bagi kawan-kawan yang menggunakan antivirus silakan di nonaktifkan antivirusnya Kemudian dibersihkan history browsernya Sebenarnya saya kali ini menggunakan chrome Maka saya akan membersihkan history chrome Caranya Dable klik google chrome Kemudian langsung saja kawan-kawan ke titik 3 Di sudut kanan atas ini Kemudian klik rewired Kemudian klik rewired Selanjutnya klik hapus data penjelajahan Kemudian klik lanjutan Disini kawan-kawan silakan klik semua Dan silakan hilangkan centangnya semua Kecuali kalau kawan-kawan ada menggunakan sandi dan data login lainnya Ini tidak usah dicentang Kemudian silakan klik hapus data Maka proses penghapusan data Ataupun history dari browser yang kita gunakan itu akan berjalan Nah itu untuk google chrome Kalau kawan-kawan menggunakan firefox Kita buka firefox Nah untuk membersihkan history nya Silakan kawan-kawan klik rewired Kemudian bersihkan rewired terakhir Nah disini juga pilih semuanya Dan silakan dicentang semuanya Kemudian klik ok Nah maka proses pembersihan History dari browser Firefox itu akan berjalan Tapi apapun ceritanya Saya sarakan Itu menggunakan google chrome Karena dia lebih fleksibel Dibandingkan dengan browser lainnya Nah setelah kita Menonaktifkan antivirus Kemudian membersihkan History browser Maka langkah selanjutnya Kita akan mendownload Aplikasi Dapodik Silakan double klik chrome Tetap Saya tetap menggunakan chrome Kita double klik chrome Langkah pertama silakan kawan-kawan buka Alaman website ini Dapo.camdikbud.go.id Kemudian tekan enter Maka akan muncul pengumuman seperti ini Kita close saja Setelah itu untuk mendownload aplikasi Dapodik 2021 Silakan klik unduhan Nah maka disini akan ada installer Dan data prevail Oke langsung saja Setelah kita klik unduhan Kemudian kita klik installer Kemudian kita klik undo installer Nah bagi kalian yang menggunakan chrome Silakan Kita klik tampilkan semua di bawah sini Dan tunggu proses downloadnya sampai selesai Nah setelah selesai Silakan klik tampilkan dalam folder Nah ini aplikasi yang kita download tadi Bentuknya seperti ini Kemudian ini akan kita pindahkan ke folder Untuk memudahkan kita Mengingatnya ya Dimana kita simpan Langsung saja kita klik kanan Kemudian kita klik cut Kemudian kali ini saya akan menyimpannya di dokumen Kemudian kita buat saja folder baru Klik kanan Klik new Klik folder Ketikkan saja 2021 Kemudian tekan enter Langsung saja enter kembali Nah disini kita klik kanan Klik paste Maka aplikasinya akan Pindah ke folder yang baru kita buat tadi Langsung saja kawan-kawan double klik Aplikasinya Muncul pilihan yes no Jawab yes saja Kemudian klik lanjut Klik saya setuju Kemudian klik lanjut Ini tidak usah dirubah Ya biarkan saja Lanjut Kita klik lanjut Kemudian klik lanjut saja Kemudian klik pasang Dan tunggu prosesnya sampai selesai Jika muncul tampilan seperti ini Klik saja allow access Kemudian silahkan hilangkan centang di lihat Redmi texte Kemudian kita klik selesai Nah karena ini masih awal Maka kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu Nah untuk kode registrasi Ini bisa kawan-kawan dapat dari Dinas kabupaten Masing-masing Kalau kawan-kawan pilihannya disini offline Maka di unduhan ini Kawan-kawan perlu mendownload data reveal Kali ini kita coba secara online dulu Kalau nanti online tidak berhasil Karena biasanya online ini tergantung dengan kualitasinya Maka kita akan coba secara offline Kode registrasi ini kita dapatkan dari Dinas kabupaten Dan itu 10 digit Nah jenis registrasi silahkan kawan-kawan pilih yang online Ingat ya Kalau pilihannya offline Berarti kawan-kawan harus mendownload reveal Tapi kalau online pilihannya Tidak usah mendownload reveal Oke setelah kita masukkan username dan password Silahkan klik submit Maka di atas ini akan ada proses Dan kita tunggu sampai berhasil Nah akan ada Memulai registrasi Nah bagi kawan-kawan yang saat proses sinkronisasi online Muncul pesan seperti ini Proses sinkronisasi masih berjalan Silahkan dicoba beberapa menit lagi Maka hal yang harus kawan-kawan lakukan adalah Registrasi secara offline Jadi kalau muncul pesan seperti ini Artinya registrasi secara online Itu tidak berhasil ya Maka yang harus kawan-kawan lakukan Kita harus merubah jenis registrasinya menjadi offline Kemudian kita juga harus mendownload reveal Kembali ke dapodik Dapodik dashman Kita klik unduhan Kemudian kita download data reveal Kemudian pilih provinsinya masing-masing Kemudian kita klik Salah satu link yang ada di sini Masukkan username, password, dan kode registrasi Selanjutnya kita klik generate Kasih ini akan nampak data TK-nya Setelah itu Jika muncul seperti ini Kita klik saja Simpan ya Nah Di sini akan nampak data TK kita Dan semua datanya Ya ini data ini sesuai dengan Sinkronisasi kita terakhir Setelah itu kawan-kawan tinggal klik download saja Untuk mendownload revealnya Nah Jika muncul seperti ini Ya Maka silahkan klik tetap download Ini artinya dia terdeteksi sebagai virus ya Paling kan tidak Maka kita klik tetap download Kemudian kita klik tampilkan semua Kemudian tampilkan dalam folder Nah ini file yang kita download Dalam bentuk prf ya Nah ini kita pindahkan ke folder yang sebelumnya kita buat Kita klik kanan Klik cut Kemudian tadi saya buat foldernya di dokumen 2021 Nah disini kita gabung disini saja Klik kanan Pasti Nah setelah kita copy file prefilnya Kemudian kita klik kanan Kemudian kita klik copy Dan kita buka drive C Kemudian disini akan ada prefil dapodic Kemudian klik kanan Pastikan disitu Oke langsung saja kita buka aplikasi dapodic nya Ini kita tutup tampilannya Kita buka aplikasi dapodic Ini kita tutup saja semua Nah karena kita menggunakan prefil Maka disini pilihannya offline Setelah dimasukkan kode registrasi Username dan password Langsung saja kita klik submit Kemudian klik ok Oke maka registrasi berhasil Nama sekolah sesuai Dan nama operatornya juga sesuai Selanjutnya kita klik ok Nah setelah ini kawan-kawan tinggal masukkan Username dan password kembali Centeng saja remember me Pilihannya sudah tetap Ya tahun pelajarannya Kemudian tinggal klik masuk Jika muncul seperti ini Kita klik simpan saja Nah jika muncul tampilan seperti ini Kawan-kawan tinggal klik tutup Disini kita disuruh merubah password ya Ya silahkan saja masukkan password lama Dan langsung masukkan password baru Kemudian klik simpan Ya kembali Kembali jika muncul seperti ini Silahkan kawan-kawan klik Perbarui sandi Jadi ketika nanti login Kita tidak ketik-ketik user dan password lagi Nah ini kita klik look what Ya kita disuruh keluar dulu ya Nah kemudian kita disuruh masuk kembali Kemudian klik masuk Disini kita klik tutup Nah maka disini akan ada ya Jumlahnya Nah disini ada jumlah pesertanya cuma 11 Ya mungkin yang lama sudah keluar ya Kita tinggal masukkan siswa baru Oke baik itu dia kawan-kawan sekalian Cara download Install Dan Registrasi Ataupun sinkronisasi Dapodik Versi 2021 Mudah-mudahan video ini Bermanfaat untuk kita semua Jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik like dan komen Serta subscribe channel ini Agar channel ini terus bisa memberikan Hal-hal yang terbaik untuk kita semua Saya akhiri Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.